Intro Fluktuasi harga komoditas pangan masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Pasalnya, saat ini disparitas harga pangan masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya, komoditas beras. Upaya pemerintah menurunkan harga beras yang melonjak sejak bulan lalu belum membuahkan hasil. Operasi pasar, impor beras besar-besaran, dan bantuan pangan ke rakyat kecil belum ampuh meredam kenaikan harga bahan pokok ini. Hingga hari ini, harga beras di pasaran masih tinggi. Berdasarkan data badan pangan nasional, rata-rata harga beras premium nasional naik 1,15 persen. Dalam sehari menjadi Rp14.920 per kilogram. Secara bulanan, kenaikan 7,64 persen atau Rp1.060 dibandingkan bulan lalu Rp13.860 per kilogram. Selain El Nino, faktor logistik dan spekulan beras juga menjadi faktor penyebab terjadinya lonjakan harga beras di pasaran. Sejumlah negara Asia yang biasanya menjadi produsen beras mulai membatasi ekspor sehingga mengganggu persediaan logistik dan distribusi beras di Indonesia. Bahwa ada faktor El Nino, ya ada, tapi ini lebih kepada faktor logistik. Kenapa faktor logistik? Karena memang hampir semua negara di Asia itu menahan produknya untuk tidak keluar, jadi tidak ekspor. Nah, kemudian juga harga-harga ini juga ada permainan dari spekulan. Pemerintah punya pekerjaan rumah berat dalam mengatasi kenaikan harga komoditas pangan paling dicari di Indonesia ini. Diperlukan solusi jangka pendek dan jangka panjang dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Untuk menekan tingginya harga beras, diperlukan monopoli dan keseriusan dari para pembuat kebijakan. Monopoli pangan harus dilakukan sebagai bentuk intervensi dan upaya pemerintah membuat harga beras kembali normal. Sinergi dan koordinasi lintas sektor juga menjadi kunci dalam mengoptimalkan tata kelola pangan nasional. Pemerintah harus memonopoli urusan pangan, tidak ada kata lain. Ketika pemerintah tidak menguasai stok, maka hukum dagang berlaku. Siapa yang punya barang itu yang mengendalikan harga. Hari ini pemerintah tidak punya stok. Karena apa? Kewenangannya tidak diberikan sepenuhnya kepada bulog, kepada badan pangan untuk menyerap itu semuanya. Oleh karena itu selama tidak ada monopoli terkait dengan kebutuhan pangan, batu bahan pangan dari kita dan diserahkan ke swasta, selamanya harga akan seperti ini. Kalau jangka pendek, ya tidak ada cara lain mas. Operasi pasar, ujungnya dari operasi pasar apa? Hilang stok pemerintah tidak ada, akhirnya ujungnya impor lagi. Kementerian Perdagangan justru harus berkoordinasi dengan Kementerian Teknis, khususnya apalagi di bidang pangan. Yang ini sangat memungkinkan bahwa Kementerian Perdagangan sebagai pintu keluar dan masuk mampu untuk menjadi trigger agar Kementerian Teknis dapat memproduksi sesuai dengan permintaan. Jangan pula, karena tidak ada koordinasi yang baik antar Kementerian Teknis di bidang pangan dengan Kementerian Perdagangan, pada akhirnya impor menjadi instrumen utama, bukan produksi yang menjadi instrumennya. Akhirnya apa? Impornya semakin besar, produk dalam negerinya semakin kecil. Sementara pada sisi lain pertumbuhan konsumsinya terus meningkat. Sebagai negara dengan konsumsi beras global terbesar keempat di dunia, rata-rata konsumsi masyarakat Indonesia mencapai 35,3 juta metrik ton setiap tahunnya. Melonjaknya harga beras tentu tidak boleh terus dibiarkan. Kondisi ini tidak hanya mencekik keuangan masyarakat kecil, tetapi secara perlahan akan mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Jurus Jitu Pemerintah untuk memukul mundur harga beras ke posisi semula sangat dinanti semua pihak. Tentunya, sistem kebut semalam bukan solusi mengurai semua persoalan ini. Perlu kebijakan yang komprehensif dalam menjaga tata kelola pangan dan rantai distribusi. Agar harga komoditas pangan di Indonesia tetap stabil, tak tergoyahkan dalam kondisi apapun. Terima kasih telah menonton!